Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ditempatkan di tempat-tempat Dimana saudara Mencoba mempraktekkan Teori-teori Pengetahuan-pengetahuan Yang saudara peroleh Saudara-saudara sekalian Prosesi wisuda yang dilaksanakan Hari ini bukanlah akhir Dari suatu pendidikan Tetapi justru menjadi awal Baru buat anak-anak saya semua Saya bangga Melihat saudara-saudara hadir Disini dengan sehat walafiat Saudara-saudara Yang terbaik IP-nya 3,9 Lebih Ada yang 3,8 Sangat baik sekali Tetapi itu awal Dari perjuangan saudara Keberhasilan saudara Tergantung Kepada bagaimana saudara Menjalani tahapan-tahapan Kehidupan saudara nantinya Menggunakan ilmu pengetahuan Saudara Modal dasar adalah Apa yang telah saudara Peroleh pada hari ini Dan abdikan itu Nanti saya akan memberikan Wejangan-wejangan Motivational speech Dalam menghadapi tantangan hidup Saudara-saudara Tentu Indeks prestasi yang tinggi Adalah modal yang sangat baik Tetapi bagi saudara-saudara yang lain Harus terus Menempuh pendidikan Lagi ke depannya Menambah ilmu pengetahuan Saudara Jangan pernah berhenti belajar Keep learning Dan bagi saudara-saudara Yang memperoleh Indeks prestasi tinggi Saya ucapkan selamat 3,9 Dulu pernah ada yang Di beberapa tempat Ada wisudahan 4 Tetapi Saudara-saudara Itu suatu kebanggaan Dan selamat Kepada orang tua Saya dulu Hampir-hampir mirip lah 3,9 Tetapi itu di Amerika PhD S2 Saya memperoleh Award Outstanding Graduate Students Bagi saudara yang ditempatkan Di depan Satu kebanggaan Kepada orang tua Saudara Pada waktu saya Memperoleh Award S2 saya Outstanding Graduate Students Berdiri di depan Mewakili Mahasiswa-mahasiswa Bulik-bulik Lainnya Saya hadir di situ Sebagai anak bangsa Tetapi itu tidak cukup Tidak cukup Diperlukan kerja keras Diperlukan Terus Untuk menambahin Pemukatahuan Tidak pernah berhenti Mengabdikan diri Berjuang Sehingga Mencapai Titik-titik Kadang-kadang Anda jatuh Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu sekalian Prosesi ini Saya harapkan Menjadi kenangan Manis Buat saudara Tadi Menyanyikan Lagu Walaupun kita berpisah Tetapi bukan Untuk Apa ya Walaupun kita hari ini berpisah Tetapi bukan untuk yang terakhir Akan bertemu Akan bertemu kembali Dalam Medan tugas Masing-masing Bersaing diantara Saudara-saudara Kompetisi diantara Saudara-saudara Nanti Di lapangan Siapa yang terbaik Mencapai Yang tertinggi Dalam lapangan Pekerjaan Pekerjaan The best Of the best Dia akan tampil Ke depan Dan Saya senang Saudara Menunjukkan Pengabdian Kepada orang-tua saudara Saudara Tidak dapat hadir disini Tanpa dukungan Orang-tua saudara Atau keluarga Kamu ingat Yang kamu lakukan adalah Menyembah Orang-tuamu Gaji pertamamu itu Kamu serahkan Kepada orang-tuamu Tidak mungkin Kamu disini Kalau tidak Karena Keringat Pengorbanan Dan Bimbingan Kasih sayang Dari orang-tuamu Saya pernah melihat Sebuah video Di Thailand Seorang anak Seperti kalian Alumni Dari satu sekolah Di Thailand Katakan itu Poltekim Atau Poltekim Wisuda Pulang Ditempatkan Di tempat pekerjanya Yang pertama Dia lakukan Pergi ke kampungnya Di desanya Kemudian Sampai di desanya Dia menyuruh Kakeknya Mamanya Dan papanya Duduk Dia ambil Baskom Dia ambil air Dia taruh Buka kiri Jangan pernah Jangan pernah Sekali lagi Jangan pernah Melupakan Orang tua Yang membesarkan Kamu Anak-anak Dia mengurangi 10 tahun ke depan 10-20 tahun ke depan Sudara akan menjadi Pemimpin Pemimpin Di unit-unit Organisasi Di Kementerian Hukum Dan Dan Tadi Sudara mengatakan Tidak boleh lupa Alma mater Dimana sudara Menggali ilmunya Ibu Dimana sudara Memperoleh Pengetahuan sudara Dan Dan Pada sudara Nanti bertugas Di lapangan Sudara Harus Mempunyai Integritas Dan Tidak Merusak Nama baik Institusi Karena sudara Sudara Calon Pemimpin Yang kita Harapkan Mampu Memberikan Yang terbaik Sebagai Abdi Bangsa Bagi Negara Ini Anak-anak Saya Sudara Adalah Abdi Bangsa Maka Sudara Juga harus Setia Kepada Bangsa Ini Setia Kepada Dasar Negara Dan Konstitusi Negara Dan Undang Undang Negara Di Tangan Sudara Nanti Membawa Kementerian Hukum Dan HAM Kita Bawa Dengan Satu Cita-cita Para Founding Fathers Kita Yang Telah Meletakkan Dasar Ideologi Dan Konstitusi Negara Ini Dan Sudara Sebagai Abdi Bangsa Sebagai Abdi Negara Harus Benar-benar Memastikan Bahwa Sudara Mengabdikan Diri Sudara Untuk Keutuhan Bangsa Keutuhan Negeri Dan Memberikan Yang terbaik Supaya Bangsa Ini Menjadi Bangsa Yang Maju Kedepan Berlomba Lomba Sudara Memberikan Yang Terbaik Diantara Semua Jangan Saling Melakukan Permusuhan Diantara Sudara Membuat Yang Terbaik Untuk Bangsa Ini Berlomba Lomba Membuat Yang Terbaik Kalau Kita Semua Melakukan Hal Yang Sama Seluruh Anak Bangsa Melakukan Hal Yang Sama Miscaya Bangsa Ini Menjadi Bangsa Yang Makmur Gemah Ripah Loh Jinawi Tototentrem Kartar Josok Negara Yang Baldatun Toibatun Warok Bung Gofur Dan Di Tangan Kalian Generasi Muda Disitu Kita Letakkan Masa Depan Bangsa Ini Bapak Ibu Sekalian Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Dosen Yang Telah Memberikan Yang Terbaik Untuk Anak Anak Kita Ini Baik Di Poltekib Maupun Di Poltekim Sudara Sudah Memberikan Yang Terbaik Dan Kini Anak Anak Saya Juga Harus Menghormati Guru Guru Sudara Di Samping Orang Tua Sudara Seorang Murid Yang Berperilaku Baik Yang Menyadari Bahwa dirinya Memperoleh ilmu pengetahuan Itu Dari para gurunya Akan Memberikan Kehormatan Yang terbaik Kepada Guru Guru Mereka Bisa Bisa Saja Ada Yang Sewot Kepada Dosen Karena Kalah Nilainya Kurang Pas Sesuai Hatinya Itu Adalah Proses Belajar Dan Mengajar Introspeksi Diri Tetapi Seorang Guru Pasti Menginginkan Murid-muridnya Lebih Baik Daripada Dirinya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Apresiasi Yang Diberikan Kepada Kita Semua Kepada Perancang Kauhapi Kepada Profesor Profesor Ahli Ahli Hukum Pidana Ahli Hukum Kriminologi Ahli Kriminologi Ahli Ahli Hukum Lain Yang Telah Bertekat Sejak Tahun 1963 Menyusun Satu Kauhapi Draft Kauhapi Menggantikan Kauhapi Kolonial Web Book Van Straff Menjadikan Sebuah Kahpidana Karya Anak Bangsa Tidak Sempurna Tidak Ada yang Sempurna Kesempurnaan Itu Hanyalah Milik Tuhan Yang Maha Kuasa Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Semua Pihak Dalam Konteks Dalam Hal Ini Ini Adalah Perjuangan Panjang Dari Sebuah Bangsa Yang Telah Menggunakan Sebuah Hukum Kolonial Selama 104 Tahun Dan Banyak Profesor Guru-guru Besar Yang Telah Mengabdikan Dirinya Tanpa Kenal Waktu Dengan Segala Pengetahuan Yang Dimilikinya Dengan Dengan Mempertimbangkan Kutub-kutub Pandangan Yang Ekstrim Sampai Yang Liberal Kutub-kutub Pandangan Mulai Dari Liberal Ke Konservatif Individualistik Ke Kolektif Konservatif Mengambil Jalan Tengah Menambil Kompromi Hukum Adalah Produk Kompromi Politik Para pengambil Keputusan Di Parlemen Dan Pemerintah Hukum Bukan Etika Teks Benar Salah Adalah Kompromi Tetapi Para pengambil Keputusan Draft Draft Yang diambil Adalah Pergumulan Panjang Sehingga Diambil Keputusan Yang Dinilai Ini Tepat Untuk Kita Banyak Kritik Kadang-kadang Kita Kecewa Ada Yang Menganggap Dirinya Hebat Dalam Segalanya Berpengalaman Dalam Puluh Tahun Belum Membaca Secara Utuh Reason D.E.T.Rainya Rasionalnya Dari Satu Ayat Itu Sudah Memberikan Komentar-komentar Yang Kadang Kadang Kebebelasan Terlalu Subjektivitas Menggunakan Imajinasi 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 Hipotetis Dan lain-lain Bahwa Di tengah-tengah Kekurangan Itu Saya Percaya Dalam Perjalanan Nantinya Setelah Sosialisasi Tiga tahun Ini Kita Berharap Kauhapidana Yang Baru Karyanak Bangsa Ini Dapat Diimplementasikan Sebagai Kauhapidana Yang Baru Karyanak Bangsa Yang Kita Harapkan Dapat Menjaga Ketertiban Dan Keteraturan Mencegah Punya Diterran Efek Bagi Orang-orang Yang Hendak Melakukan Tindak Pidana Dan Filosofinya Lebih Humanis Dari Produk Hukum Belanda Hukum Pidana Pidana Itu Adalah Ultimium Remedium Jalan Akhir Mengintroduksi Konsep Ristoratif Justice Sesuai Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pemidanaan Diakomodasi Semua Dan Nanti Sudara-sudara Yang menggunakan Ini Di lapangan Khusus Kepada Anak-anak saya Dari Poltekib Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Undang-undang Tentang Pemasrakatan Kamu baca Dengan baik Nanti Kau HP Dan Undang-undang Nomor 22 Di situ Kita berada Sebaik Kementerian Hukum Dan Kamu Pelajari Dengan baik Aplikasikan Dengan baik Dalam Magang Kalian Selama 6 Bulan Tentu Kalian Sudah tahu Mulai dari Super Maximum Security Maximum Security Medium Dan Lapas Apa Terbuka Ya Sudara-sudah Belajar dengan baik Dan Sudara-sudah Melihat Manusia-manusia Yang ada Di dalam They are Human Being Saya selalu Mengatakan Kita bina Bukan kita Binasakan Seorang yang Berhasil Merubah Mereka Menjadi Warga Negara Yang bertanggung Jawab Kedepan Di situ Keberhasilan Kita Di Lembaga Pemasrakatan Mendidik Mereka Menjadikan Mereka Menjadi Warga Negara Yang baik Kedepan Kepada Anak Saya Dari Poltekin Kamu Juga Dalam Undang-Undang Kemerikasian Bahwa Kamu adalah Penjaga Gerbang Pintu Kedolatan Republik Ini Dari Orang-orang Yang akan Masuk Orang-orang Asing Dan Warga Negara Indonesia Yang akan Keluar Kadang-kadang Ada yang Menyalahgunakannya Kesempatan Melanggar Hukum Saya Minta Kalian Tetap Menjadi Orang-orang Yang Santun Beradab Tidak Mentang-mentang Ini Selalu Saya ingatkan Kita Berhadapan Di dunia Yang modern Dimana Media sosial Dengan mudahnya Kadang-kadang Yang Benar saja Kita lakukan Di pelinter Apalagi Kalau kita Salah melakukan Yang Mengakibatkan Nantinya Institusi Bisa Tercederai Lakukan Protap-protap SOP SOP Dengan baik Bapak Ibu Sekalian Pada acara Wisuda Ini Tahun lalu Saya sampaikan Lulusan Politekip Dan Politekip Harus Siap Ditempatkan Dimana Saja Siap Kadang-kadang Memang Saya sudah Ditempatkan Jauh-jauh Orang tuanya Langsung Datang Pada waktu Sebelum Ditempatkan Siap Tanda tangani Bersedia Ditempatkan Dimana Saja Di seluruh Siap Di seluruh Republik Indonesia Baru lima bulan Sudah merengat-rengat Sama mamanya He is not a fighter Cemen ini Barang Bahaya ini Dan Bisa tidak berhasil Para orang tua Biarkan Anak-anak Bapak ibu Semua Menjadi Petarung-petarung Hebat Kedepan Jangan Pernah Menyerah Dan Saya mau Sampaikan Beberapa Hal Kepada Anak-anak Saya Mungkin Kamu pakai Untuk hidupmu Kedepan Karena Saya sudah Melalui Itu Di sekolah Saya pernah Pengantar Koran Jamirka Tentunya Yang Menurut Kalian itu Rendah Sekali Ya Bisa Saja Saya Sudah Pembantulkan Kuliah Ke Amerika Sudah Ada Jabatan Pembantulkan Tapi Karena Tentangan Hidup Saya Bawa Anak-anak Saya Semua Kesana Tidak Cukup Beasiswa Saya Untuk Menambah Penghasilan Dan Tentunya Tabungan Ke Indonesia Supaya Ada Dolar Saya Mengantarkan Koran Bangun Jam Tiga Pagi Pakai Beker Tring Kita harus Bangun Pilih ke Paper Station Ini untuk Kamu yang Muda-muda Jangan Cemen Kamu Jam Tiga Pagi Saya Ini Sudah Program Doktor Sikit Lagi Doktor Waktu Itu Dan Kamu Tahu IP Saya Nggak Jelek Jelek Seperti Yang Lain Tapi Demi Kehidupan Fight Untuk Anak-anak Saya Untuk Masa Depan Jam Tiga Pagi Saya Bangun Pilih ke Triple Station Lipat Koran Ikat Naik Mobil Pakai Naik Mobil Taruh Disitu Nanti Ada Driveway Lempar Lempar Korannya Lempar Kalau Ada Tempat Youtube Masukkan Di kotak Surat Disitu Memang Cuma 6 Bulan Karena Saya Akhirnya Dapat Menjadi Asisten Dosen Disana Jelak Jelak Ini Asisten Dosen Di Amerika Asisten Research Di Amerika Saya Mau Tunjukkan Bahwa Fight Musim Dingin Saya Buka Itu Kaca Lempar Dinginnya Bukan Main Antar koran Pada Waktu Natal Dingin Memang Enak Enaknya Pada Waktu Natal Itu Waktu Kita Antar Korannya Karena Natal Kita Lihat Ada Amplop Selamat Natal Ada Uang Tip Wah Alhamdulillah Banyak Yang Baik Baik Dan Biasanya Kita Tunggu Sampai Natal Biasanya Orang Itu Langsung Kita Pulang Disampeng Uang Apa Kita Sudah Dapat Amplop Segini Waduh Kita Lumayan Ini Tapi Itu Kita Kerjakan Apa Untuk Hidup Dan Kehidupan Kedepan Karena Saya Punya Target Kamu Harus Punya Vision Kedepan Kata Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger In life You have to have A vision Cita-cita Bung Bung Karuna Mengatakan Gantungkan Cita-citamu Setinggi Langit Dan Kalau Kamu Jatuh Kamu Akan Jatuh Diantara Bintang Bintang Kamu Mimpi Menjadi Menteri Menggantikan Siapa Menteri Kumham Menteri Hukum Dan Ham Nanti Meleset Sedikit Diantara Bintang Bintang Kamu Jatuh Kamu Menjadi Dirjen Tapi Dirjen Kan Satu Saja Mungkin Saja Jadi Sekjen Bisa Kepala BPSDM Bisa Salon Satu Itu Udah Top Itu Meleset Sikit Lagi Jadi Kak Kan Wil Bukan Berarti Jadi Kak Kan Wil Sudah Jelek Top Kapulda Kapulda Kawannya Sudah Salon 2A Tetapi Kalau Kamu Mengantungkan Cita-citamu Setinggi Langit Dan Kemudian Kamu Hanya Tidur Kamu Adalah Dreamer Hanya Pemimpin Arnold Schwarzenegger Bercita-cita Menjadi Bodybuilder Vision Orang tuanya Mengatakan Jangan Nah Kamu Jadi Petani Dia Dia Bercita-cita Petani Itu Adalah Visi Ayah Saya Bukan Visi Saya Visi Saya Adalah Menjadi Bodybuilder Sesudah Dia Terkenal Dia Kemudian Mau Masuk Ke Hollywood Dia Punya Visi Lagi Dia Punya Track Lagi Dan Terus Bekerja Keras Bahwa Soal Kegagalan Kamu Jangan Pikir Bahwa Gagal Itu Membuat Kamu Tiarap Sampai Selama Lamanya Ya Saya Mau Menyampaikan Sesuatu Hal Kepada Kalian Kalau Kalian Gagal Dalam Mencapai Cita-cita Kalian Kalian Harus Fight Back Bangkit Kembali Saya Sering Menyampaikan Ini Di hadapan Para Wisudawan Maupun Para Pegawai Staff Obama Bilang Orang Orang Yang Sukses Adalah Orang Orang Yang Telah Melampaui Banyak Kegagalan Dalam Hidup Hidup Ini Bukan Smooth Sailing Seperti Kata Bahasa Inggris Kamu Berada Di Antara Gelombang Gelombang Keras Laut Kehidupan Badai Topan Pelaut Yang Tangguh Adalah Pelaut Yang Melampaui Badai Yang Keras Kalau Dia Mundur Dia Tidak Kan Bisa Menyeberang Dia Akan Bertaruh Kamu Tidak Mencapai Tujuan Kalau Kamu Melihat Tantangan Itu Besarnya Kamu Mundur Rabindranathragore Mengatakan You Cannot Cross The Sea If You Just Staring At It Without Trying To Pass The Sea Kamu Tidak Kan Bisa Menyeberang Keseberang Lautan Kalau Kamu Hanya Memandang Lautan Itu Di Pinggir Pantai Tetapi Kamu Harus Melawat Tidak Walaupun Gelombang Keras Penemukan Taki Precitkan Kolonel Sanders Semua Disini Sudah Pernamakan Ketaki Precitkan Ada Yang Belum Pernamakan Ketaki Precitkan Saya Rasa Semua Sudah Ya Apalagi Anak-anak Kuliah Pastilah Pakai Gojek Lagi Itu Orang Kolonel Sanders Itu Adalah Orang Yang Paling Gagal Dalam Hidupnya Sejak Muda Sampai Pensiun Sampai Pensiun Gagal Master Fail Berkeluarga Pun Gagal Serih Dia Gagal 1233 Kali Sebelum Berhasil Read my lips 1233 Kali Sebelum Berhasil Setelah Pensiun Dia rupanya Punya Keahlian Bikin Resep Kentucky Fried chicken Namanya Colonel Sanders Recipe Itu Yang Keahliannya Kalau sudah Pensiun Umur 50an Hampir 60an Dia Bikin Resep Kentucky Ayam Goreng Dia Jajahkan Ke satu Restoran Dia bilang No Tidak Mau Tak Direken Kalau Bahasa Medan Tetapi Dia Tidak Patah Semangat Listen to this Dia Tidak Patah Semangat Ditolak Sana Jalan Lagi Tolak Sana Perbeki Resetnya Tolak Sana Perbeki Resetnya He Kept Fighting Terus Maju Pantang Mundur Akhirnya Setelah 1234 Mulai Ada Restoran Yang Menerima Setelah Testing Testing Dalam Waktu 15 Hampir 20 Tahun Kemudian Sampai 10 Tahun Kemudian Hampirlah Lebih Sikit He is One of The Richest Men In United States Kentucky Fried Chicken Yang Sekarang Sampai Kemana Mana Di Dunia Ada Kentucky Fried Fighting Dan Saudara Tahu Bahwa Pembuat Honda Mengatakan Sukses itu Satu persen Dari hasil gagal 99 persen Jadi Kegagalan itu Adalah Tunangan Keberhasilan Kalau kamu Bangkit Maju Memperbaiki Diri Dari Kegagalan Kegagalan Yang ada Kamu tidak Akan Lulus Politeki Kalau Waktu Gagal Sekali Kamu Langsung Stok Aku Pulang Kampung Habis Sama Dengan Pacaran Itu Kalau ada Orang Pacaran Kemudian Patah hati Ditinggal Cowoknya Langsung Nangis Dulu Kamar Berminggu Minggu Tidak Mau Makan Minum Yang Paling Fatal Minum Racun Lagi Matilah Dia Minum Baigon Karena Ditinggal Pacar Yang Yang Perlu Kamu Lakukan Adalah Kamu Cari Yang Lebih Tampan Dari Dia Lebih Hebat Dari Dia Kamu Bawa Di Mukanya Hey Look At Me Itu Baru Top Jangan Pula Kau Kunci Kamar Apalagi Laki Laki Di Kuncinya Kamar Merau Dia Mah Udah Ditinggal Aku Mah Katanya Alamak Cemen Banget You Stand up And Fight Back When You Fall Down Stand up Fight Back Never Retreat Albert Einstein Penemu Teori Relativitas Dan Bumat 115 Kali Gagal Dalam Penelitian Bukan Sekali Thomas Alfa Edison Siapa Thomas Alfa Edison Penemu Listrik Lebih Gagal Lagi 1500 Kali Gagal Baru Menemukan Lampu Pijar Kalau Dia Gagal Keseribu Tidak Diteruskan Lagi Sudah Bosan Dia Dibilang Oh Forget it Kita Tidak Punya Listrik Ini Thanks To Thomas Alfa Edison Because He's a Fighter Never Give up You Should Never Give up Never Give up Jangan Pernah Menyerah Kalau Pada Suatu Saat Ada Juga Ini Pengalaman Kita Ini Udah Dia Dipindahkan Dari Kakan Will Atau Dari Apa Namanya Ya Salam Dua Bila Katakan Tidak Digeser Sedikit Kesamping Kampung Sana Udah Nangis Bombay Dia Gak Mau Berjuang Tunjukkan Bahwa Kamu Yang Terbaik Nanti Berlian Itu Akan Nampak Ber Dari Pekerjaan Kamu Misalnya Sekarang Ditempatkan Kasih Nanti Mula-mula Kasih Kemudian Karena Kurang prestasi Malas Dirubah Dikasih Jabatan Langsung Nangis Gak Mau Lagi Kerja Gagal Kamu Gak Gak Sampai Di Atas Tapi Kalau Kamu Kemudian Menunjukkan Itu Keputusan Salah Saya Ini Potensial Then You Do Your Best Kamu Terus Bekerja Keras Kamu Akan Bisa Menjadi Top Kedepan Nah Ini Penting Dalam Hidup Sudara Sudara Agar Kamu Berhasil Ingat Ya Vision Kamu Targetkan Apa Yang Menjadi Cita Cita Kalau Kamu Pol Tekib Sekarang Apa Yang Menjadi Keinginan Muka Depan Dirjen Atau Apakah Gantungkan Citamu Setinggi Langit Jangan Buat Cita Citamu Pendek Sehingga Kalau Kamu Capai Sudah Puas Kamu Jangan Orang 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 Mengatakan Bahwa Kadang Kadang Orang Prustrasi Karena Dia Membuat Cita Citanya Pendek Sesudah Itu Bosan Tapi Kamu Gantung Sehingga Kamu Terus Dan Kamu Siapkan Dirimu Terus Memenuhi Pre-requisite Bahasa Inggris Pre-requisite Pre-requisite Semua Tahapan Tahapan Yang Diperlukan Untuk Mencapai Tujuan Saya Minta Anak Saya Kamu Orang Cerdas Karena Cap Sudah Baik Inggris Sudah Baik Kamu Belajarnya Jangan Hanya S1 S2 S3 Kalau perlu Kamu Ambil Di Luar Negeri Sekarang Ada LVDP Kalau Kamu Nanti Sudah S3 Ya Potensi Potensi Jadi Dirjen Mana Tahu Nanti Suatu Saat Karena Ekselen Bisa Jadi Menteri Juga Dan Bisa Ada Diantara Sudah Menjadi Calon Presiden It Can Happen Don't Close Your Dream Kepada Satu Tertentu Boleh Bertahap Tapi Ambil Dulu Kemudian Kamu Tahapkan Terus Tapi Bekerja Keras Kali Kamu Dalam Sumpahnya Integritas Warren Buffet Mengatakan Warren Buffet Mengatakan Kalau saya Warren Buffet Seorang Finansier Di Wall Street Di Amerika Serikat New York Orang yang Kaya Sekali Memang Dia mengatakan Kalau saya Mau Merekrut Staff saya Pegawai saya Ada tiga hal Yang ini selalu Saya ulang-ulang ini Ada tiga hal Yang selalu Saya sampaikan Saya inginkan Pertama Orang itu Punya Intelligence Punya Kecerdasan Kamu sudah Memenuhi syarat itu Kamu punya Kecerdasan Pintar Smart Tetapi Dia bilang Smart Saja Tidak cukup Intelligence Saja Tidak cukup Dia Harus Punya Energy To work Pintar Tapi Tidak punya Energi Bekerja Pintar Tapi Kerjanya Bobok-bobok Saja di kantor Terima-terima HP Belum jam 5 sudah Lihat Jam Mau pulang Ini bukan Pekerja keras Work Beyond The call Of duty Bekerjalah Melampaui Tugas Yang dibebankan Kepada kamu Sehingga kamu Nampak Karena Kamu bersaing Di antara Orang-orang Pintar Seperti kalian Ini Jabatan Terbatas Kamu mencapai Itu Kamu bersaing Di antara Mereka Dan Kamu harus Punya Convertive Advantage Kamu harus Punya Nilai Lebih Dari Teman-temanmu Apakah Adalah Bidang Komputer Apakah Whatever You Exile Dan yang Penting Katanya Karena Di tangan Orang Pintar Kalau tidak Punya Energi Sama Saja Dengan Orang Yang Tidak Pintar Percuma Tapi Di tangan Orang Yang Tidak Pintar Sekalipun Kalau Dia Pekerja Keras Bisa Exile Dan yang Ketiga Dikatakan Oleh Warren Buffet Adalah Adalah Integritas Seperti yang Kamu bilang Tadi Disumpah Janji Janji Punya Integritas Ini yang Dikatakan Oleh Warren Buffet Bahkan Warren Buffet Mengatakan If you Don't Have the Third One Don't Bother To Think About The First And The Second One Kalau Dia Tidak Punya Integrity Saya Tidak Perduli Apakah Dia Mau Pintar Mau Cerdas Mau Punya Semangat Kerja Keraskah Tapi Kalau Tidak Punya Integritas Saya Tidak Mau Itu The Most Important Is Integrity Karena Di Tangan Orang Pintar Punya Energi Keras Tapi Tidak Punya Integritas Daya Rusak Njuga Besar Tetapi Di Tangan Orang Pintar Di Tangan Orang Workaholic Pekerja Keras Punya Integritas Daya Kontributifnya Dahsyat 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 Duh Hebat Maka Kamu ingat Integrity Karena Sekali Kamu Dalam Bekerja Kamu Tidak Punya Integritas Sebentar Saja Kamu Akan Hilang Dari Perbedaan Integrity Dan Ini Penting Buat Anak Saya Semua Dan Pelajaran Berikutnya Adalah Saya Suka Mengkutip Stephen R. Coffey Dalam Hidup Itu Ada Empat L To Live To Love To Learn To Live A Legacy To Live Kita Hidup Perlu Makan Minum Kebutuhan Untuk Hidup Tetapi Menurut Stephen R. Coffey To Live Only Just For A Living Is Not Enough Kalau Kita Hidup Hanya Untuk Makan Minum Dan Apa Itu Saja Tidak Cukup You Need To Love Kamu Perlu Menyayangi Mencintai Mencintai Orang Tuamu Mencintai Keman Kerjamu Mencintai Anak Buahmu Mencintai Anak Buah Bukan Berarti Kalau Laki-laki Perempuan Mencintai Anak Buah Mencintai Mencintai Bekerja Sama Mencintai Komunitas Dimana Sudara Berada Bukan Membenci Karena Energi Membenci Itu Merusak Tubuh Kita Ann Lenders Mengatakan Hey Kebencian Seperti Air Keras Asyik Dia merusak Kemana Dia ditumpahkan Merusak Dimana Dia disimpan Kalau Kalau Kamu punya Kebencian Kamu Tumpahkan Korang Kamu Gamparin Kamu Sepenjara Karena Kamu Tumpahkan Korang Lain Kebencian Merusak Kalau Kamu Simpan Kebencian Itu Dalam Hatimu Kamu Stress Sakit Mah Jantung Merusak Merusak Juga Kebencian Is Like Asyik Hate Revenge Is Like Asyik It Destroys The Place You Pour It And The Place You Keep It Maka Mencintai Mencintai Bangsa Ini Mencintai Kementerian Hukum Dan Ham Mencintai Rekan Sekerja Dan Lain Karena Kalau Bos Datang Ke kantor Marah Marah Saja Tidak Mencintai Tidak Menyayangi Staff Yang Dibawa Yang Dibawa Itu Bersungguh Sungguh Dan Bisa Merusak Dia Datang Dia Kata Yang Kerjanya Marah Marah Saja Tidak Bisa You Need To Work With A Good Teamwork Belajar Bekerja Dengan Teamwork Kalau Kamu Mau Berjalan Cepat Kamu Bisa Kalau Kamu Berlari Cepat Kamu Bisa Berjalan Sendiri Tapi Kalau Kamu Mau Berjalan Jauh Kamu Perlu Bersama Sama Itu Pelajaran Pelajaran Hidup Di Samping To Love Kemudian To Learn To Live To Love To Learn Belajar Seperti yang Saya katakan Tadi Kamu Sudah Tamat Benar Tapi Ini Baru Awal Dari Kalimu Kamu Terus Bisa Mengisi Dirimu To Keep Learning Jangan Seperti Lilin Dia Menerang Di Sekitar Lama Lama Dihabis Keep Learning Teruslah Belajar Mengisi Dirimu Dan Yang Terakhir To Leave A Legacy To Leave A Legacy Meninggalkan Legacy Meninggalkan Legacy Banyak Hal Ditinggalkan Dalam Dia Menjabat Waktu Saudara Menjadi Kakan Will Atau Saudara Menjadi Kakan Waktu Kakan Bersih Rapi WBKW BBM Rapi Tidak Ada Pungli Tidak Ada Ini Orang Bila Tapi Kalau Dia Ditinggalkan Berantakan Itu Bukan Legacy Yang Baik Itu Notorious Namanya Bukan Famous Maka Leave A Legacy To Live To Love To Learn To Live Legacy Hari Mau Mati Meninggalkan Belang Manusia Mati Harusnya Meninggalkan Legacy Waktu Dia Ya Ini Kita Bangun Waktu Kita Di sini Kampus Tangerang Ini Mudah-mudahan Diingat Orang-orang Nanti Ini Kampus Ini Ada Waktu Saya Jadi Menteri Tetapi Saya Mau Sampaikan Satu Hal Tentang Gedung Ini Tadi Saya Berbicara Tentang Kau Hapi Salah Seorang Yang Mengikuti Terus Kau Hapi Guru Besar Dalam Ketuaannya Dalam Kondisi Fisiknya Yang Boleh Kita Katakan Sudah Rentah Jalan Pung Ini Adalah Profesor Muladi Malam Siang Ikut Terus Ini Pak Ambek Dau Pak Sebagai Tim Dia Terus Mendedikasikan Dirinya Dan Impiannya Untuk Melihat Kau Hapi Disahkan Pada Waktu Tahun 2019 Kau Hapi Disahkan Pada Tingkat Pertama Di Komisi Tiga Profesor Muladi Sangat Terharu Dan Dia Mengatakan Saya Kita Sudah Membayar Utang Utang Kita Utang Kita Kepada Pendahulu Pendahulu Kita Begitu Hormatnya Dia Begitu Hebatnya Dia Mendedikasikan Dirinya Bahwa Kita Harus Melepaskan Diri Dari Kau Hapi Lama Yang Filosofinya Lebih Kepada Revenge Retribution Dia Bekerja Keras Siang Malam Kadang-kadang Mohon maaf Saya Lihat Kakinya Sudah Goyang-goyang Bergetar Tapi Malam Siang Dia Mendedikasikan Untuk Menghormati Beliau Saya Ingin Memakai Nama Gedung Ini Gedung Profesor Doktor Muladi Disiapkan Kita Harus Mampu Mengapresiasi Orang-orang Pendahulu Kita Yang Telah Menunjukkan Dedikasinya Kepada Masterpiece The Landmark Of Our National Wall Kau Hapi Ini Terlepas Dari Terlepas Dari Segala Kekurangan Kekurangan Ada Kekurangan Kekurangan Tetapi Itulah Kompromis Kompromis Politik Itulah Hasil yang Terbaik Kita Lakukan Tidak Ada yang Sempurna Kalau Tidak Tidak Akan Pernah Ada Tidak Akan Pernah Kita Selesaikan Sampai Tahun Kuda Pun Tidak Pernah Ada Kalau Hanya Semua Setuju Atau Bisa Saja Kalau Kita Katakan Kita Larang Kohabitasi Ada Kutub Lain Yang Mengatakan Tidak Boleh Harus Ada Maka Middle Ground Kita Ambil Kohabitasi Itu Tidak Sesuai Dengan Adat Dan Budaya Kita Agama Kita Maka Diadukan Oleh Keluarga Dekat Keluarga Inti Itu Kompromi Politiknya Sehingga Bisa Disahkan Bahwa Ada Orang Yang Mencoba Memaksakan Memaksakan Konsep Liberalisme Seksual Not In This Country Kita Punya Pancasila Kita Punya Budaya Kultur Yang Betul-betul Terikat Kepada Adat Adat Yang Tersebar Mulai Dari Sabang Sampai Merauke Yang Ada Dari Miangas Sampai Pulau Rote Yang Harus Kita Jaga Kita Adalah Negara Berdaulat Maka Itu Sekali Lagi Saya Ucapkan Kepada Saudara Sebelum Saya Akhiri Sudara Jika Dia gagal Dia bangkit Kembali Dan Terus Berupaya Untuk Memperbaiki Kegagalannya Dan Terus Berjalan Mencapai Tujuannya Orang Orang Gagal Loser Adalah Kalau Dia Gagal Dia Meratapi Kegagalannya Dan Tidak Mau Bangkit Kembali That's Loser You Have To Keep Learning Dan Percaya Sama Saya Saudara Kalian Berhasil Dengan Baik Di Belakang Seorang Pria Yang Berhasil Ada Seorang Wanita Tetapi Tidak Berarti Untuk Lebih Banyak Berhasil Menambah Wanita Wanita Di Belakang Karena Dikatakan Di Balik Seorang Yang Berhasil Ada Seorang Wanita Di Balik Seorang Pria Yang Gagal Ada Dua Orang Wanita Atau Lebih Jarang Tetapi Dibalik Seorang Perempuan Yang Berhasil Ada Seorang Lelaki Atau Beberapa Orang Lelaki Yang Progresif Apakah itu Anaknya Ayahnya Ibunya Bapaknya Atau Suaminya Seorang Pria Yang Progresif Memberikan Dukungan Kepada Putri Putrinya Kepada Istrinya Itu Yang Perlu Jadi Kamu Anak-anak Saya Sekali lagi Selamat Kepada Orang Tua Terima Kasih Atas Kepercayaan Yang Diberikan Kepada Kami Tadi Sebelum Saya Kiri Ada Siap Ini Siap Itu Adalah Akronim Dari Akuntabel Artinya Semua Perbuatan Perilaku Maupun Kinerja Yang Kalian Hasilkan Harus Dapat Di Pertanggung Jakuan Akuntabel Kalau Kita Pasti Akuntabel Profesional Kalau Sudah Profesional Pasti Punya Skill Kalau Kamu Punya Profesional Kamu Punya Skill Profesional Dalam Menengan LAPAS Dan Lain Lain Kamu Punya Skill Berarti Kalau Punya Skill Punya Pengetahuan Itu Sudah Komplit Kemudian Integritas Akuntabel Profesional Jadi Saya Berharap Anak-anak Saya Sekali Lagi Pergilah Baktikan Dirimu Untuk Bangsa Dan Negara Ini Ingat Apa Yang Saya Sampaikan Ini Hadir Adalah Hasil Pengalaman Empirik Dari Banyak Orang Tentang Yang Saya Sampaikan Hasil Pengalaman Empirik Itu Tidak Bohong Ikutilah Itu Kalau Kamu Mau Maju Dan Sekali Lagi Terima Kasih Atas Perhatiannya Kepada Dejaran PIMT Madya Terima Kasih Juga Juga Tidak Mendukung Pelaksanaan Program Poltekib Poltekim Dan Kepada Dijen Imigrasi PLT Kepada Dijen PAS Tempatkan Mereka Sesuai Kapasitasnya Di tempatnya Masing-masing Dan Tetap Dilakukan Pembimbingan Kepada Mereka Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om